Ya guys, welcome back with me And ya, gue sendiri lagi disini And we are the ARK Oke ya, hari ini Gue mau sharing lagi ke kalian Mana kan di hari Jumat ya berarti ya Jumat, kemarin kan Gue udah sharing tentang BMW M46 Yang lagi proses Repaint sama ganti kenalpot ya Ya, jadi Berarti hari Sabtu kemarin Udah ada progres selanjutnya Itu Kenalpotnya udah dibentuk lagi Dan prosesnya gimana sih Nah, ini yang mau kita bahas Di video kali ini Ya, jadi Stay tune terus di channel kita-kita Jangan lupa Kita akan jempol ke atasnya Jika kalian suka video seperti ini Jangan lupa juga untuk subscribe juga Jika kalian Anak-anak promotif yang Ingin mendapatkan info-info dari kami Kita selamat menikmati Jangan lupa untuk subscribe 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 depan di suaranya ya ya begitulah nanti kita bareng-bareng dengerin aja suaranya gimana ya ini pembunduk pembundukan bracketnya lagi deras dulu nah pak kalau bikin beginian tuh pak yang harus diperhatiin apa sih pak kalau bikin kenapa custom begini pak yang harus diperhatiin dari airbus oh bikin siku itu ada hitungannya gak sih pak gak boleh terlalu patah atau gimana gitu pak iya harus tepat karena kalau ini stand bis ini kalau di last dia lari kalau di last dia lari oh berarti yang harus diperhatikan proses pembentukan elbownya sama pengelasannya juga kalau ininya terlalu tepes juga gak bisa gak bisa di last gak bisa rapi lastnya juga oh gitu berarti ada ukurannya ya pak buat kalau bikin lapot ini yang berapa inch pak itu 1,2 paling minimal minimal tuh tebalnya harus yang 1,2 oke terus buat menghindari kebocoran pak apa yang perlu diperhatiin biar lapotnya gak ada yang bocor atau apa gitu pak ya kalau bocor sih gak sih kalau last argon tuh gak kelihatan dia bakal bocor ya kelihatan waktunya maksudnya waktu pengelasannya tuh kelihatan gitu pak kelihatan ya kelihatan kalau bocor oke kalau gitu pak terus ini tinggal pasang bracket aja ya pak ya iya tinggal pasang bracket aja udah beres semua nih pak tinggal ini paling ya diatur lagi terus diatur lagi ukurannya soalnya ini mau nanti kan ada diffuser ya ada diffuser ya nanti ini mau diatur keluarnya seberapa 5 mili atau 5 centi oke kalau gitu pak terus untuk sebahannya sendiri harus minimalnya apa pak misalnya harus yang standars apa atas standars apa gitu pak kalau standar itu semua-semuanya rata sih semua-semuanya rata ya berarti sama aja ya pak ya gak ada beda ya yang penting ketebalannya yang penting ketebalannya 1,2 1,2 oke pak terima kasih sudah sudah mewawancari orang yang membuat ini dengan rapi sekali ini rapi banget nah ini tinggal pasang bracket ya ini sudah diukurin tadi mau keluarnya seberapa sama si Alvin ini ditandain dulu batasnya jadi mau keluar segini dia ada damper ini damper disini dia jarak segini keluar segini nanti baru mau kita potong ini sebelahnya juga mau ditandain dulu ya ini sudah dipasang tandanya ini mau dicopot lagi buat di kelas sama di poles kelas 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati